Aku capek. Kau pikir Raya gak capek? Melihat sikap kamu yang udah mulai seenak ini udah keterlaluan! Apa bener? Raya dan Pak Firman cuma kebetulan ketemu. Assalamualaikum Bi. Apa? Raya udah di rumah? Ya udah, ya udah. Saya juga bentar lagi nyampe rumah kok. Makasih infonya ya Bi. Assalamualaikum. Raya udah pulang. Alhamdulillah Raya udah pulang Sel. Alhamdulillah deh. Aku jadi ikutan lega, Bil. Itu kan mobil Pak Firman. Kenapa, Bil? Enggak, gapapa. Kayaknya aku kenal deh mobil itu. Siapa emang? Siapa emang? Makasih ya Sel. Sama-sama. Eh, Bil, Bil. Hah? Tungguin email dari aku lagi ya. Eh, apaan sih? Awas ya ngisangin aku lagi. Kamu gak jadi ketemu sama Raya. Katanya kangen. Aduh, kayaknya kapan-kapan aja deh ya, Bil. Udah malam banget. Tapi salamin aja ya sama Raya, sama Mas Arga. Oke? Makasih ya. Kamu hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Raya udah pulang. Dianterin Pak Firman. Ternyata bener mobil yang aku liat barusan mobilnya Pak Firman. Iya, tadi Bimun juga udah ngabarin aku. Yaudah, abis kita bersih-bersih, kita ngomong sama Raya ya. Kamu gak curiga? Saya bos kamu itu. Maksud kamu? Udah dua kali. Raya dianterin Pak Firman. Kenapa mereka jadi sering ketemu? Dulu Raya jarang bikin masalah kayak gini. Tapi sekarang, dia gampang banget bergaul sama orang asing seperti Pak Firman. Aku harus tegas sama dia biar dia gak seenaknya. Mas. Mas, tunggu Mas. Mas, Mas Arga, tunggu. Mas, aku mohon kamu tahan emosi kamu. Kita bisa ngomongin ini semua baik-baik sama Raya. Kita sholat dulu aja yuk, supaya kita lebih tenang. Aku udah gak bisa nunggu lagi. Dia udah gak bisa diajak bicara baik-baik. Buktinya dia lebih belain bos kamu itu dibanding aku Ayah sendiri. Itu artinya dia nginjek harga diri aku. Kamu kok bisa mikir sejauh itu sih, Mas? Menurut aku kamu berlebihan. Menurut kamu, Raya belain Pak Firman depan aku itu gak nginjek harga diri aku. Kamu. Kamu salah besar. Aku harus meninggalkan air. Mas! Mas! Mas Arga! Ayah. Mulai besok kamu gak bisa kemana-mana. Kalau perlu Ayah kunci kamu di kamar. Mas, tenang dulu Mas. Bentar dulu. Mas iya, aku tuh baru pulang loh ya. Aku mau istirahat. Bisa gak aku dapat ketenangan di rumah ini? Aku capek. Kamu pikir Aya gak capek? Melihat sikap kamu yang udah mulai seenak ini yang keterlaluan! Mas! Mas! Kita keluar dulu aja yuk. Biarin Raya istirahat ya. Kamu udah bohong sama orang tua kamu? Kamu diskon dan gak bilang apa-apa sama Aya dan Bunda? Ini malah kelayapan gak jelas. Gak penting juga ya aku ngomong. Aya sama Bunda gak akan peduli. Bunda sibuk sama kerjaan. Aya sibuk ya gak jelasin. Ah! Mas! Mas Albi sama Mam Syirah mau kemana? Mau ngeliat Aya sama Bunda? Gitu ya. Gimana kalo sebelum ketemu Aya sama Bunda dan sebelum kalian berdua tidur, bikin susu hangat. Mau? Ayo kita bikin. Ayo ayo ayo. Buku tidak bunuh tau, lu Buku tidak bunuh2 yang Caitlin. Lantai aja Buku. Tempel aja ya.. Tampai aja80. Biar ayah puas. Tempel aku aja ya.. Aku tau masak banyak. Gak apa-apa konnert. Lepasin aja bun! Gak apa-apa, biar ayah tangpel aku bun! Tidak! 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 Aku saat bersalah sama Raya. Karena gak bisa kendalikan emosiku. Aku gak pernah semarah ini sama Raya sebelumnya. Nah Raya, Om Firman balik dulu ya. Makasih ya Om. Oke. Makasih ya Om. Entah kenapa aku merasa posisiku di mata Raya mengalir rancam dengan kehadiran Pak Firman. Semudah itu Raya bisa dekat dengan orang asing. Dibanding aku, ayahnya sendiri. Kalau sampai aku bercerai dengan Nabila, dan setelah yang Nabila menikah lagi, apa anak-anak juga akan gampang dekat dengan ayah samu yang nanti. Dan merupakan aku begitu saja. Aku belum pernah bisa dijauhi oleh anak-anakku sendiri. Terima kasih. Terima kasih.